hai oke teman-teman selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuat gelang tali kur tiga warna teman-teman langsung saja kita siapkan gunting dan koreknya temen-temen Oke kita ukur tali merah ini tali kur 60 cm saja ya kali mana kita kaitkan ke landasan ini ya tempat yang sudah khusus saya bikin lalu kita siapkan tali kuning 70 dan biru gelapnya 70 cm sama juga teman-teman kita bakar ujungnya lalu kita sambungkan saja sambungan dengan memanaskan tali kur ini ya teman-teman dijadikan satu ini mungkin bukan sambungan kualitas yang kualitas yang terbaik ya teman-teman tapi ini buat variasi aja jadi bikin gelangnya jadi dua warna begitu teman-teman nggak kurang rapi juga sih tapi nanti lihat saja hasilnya gelangnya seperti tadi apa tidak Oke langsung saja Oke siap teman-teman kita mulai saja kita selipkan tali dua warna di bawah tali merah kita selipkan begini ya teman-teman kita buat simpul ini teman-teman taruh di atas tali merah yang biru di atas kuning dan masukkan lewat bawah tali merah silangkan teman-teman Oke kita bikin satu simpul tali warna ini teman-teman lakukanlah secara bergantian kanan kiri kanan kiri kanan kiri kita bikin simpul sebanyak-banyaknya kita kasih simpul sebanyak-banyaknya teman-teman apalagi simpul senyum ya teman-teman itu akan membuat damage di hati kita suatu ketenangan bagi kita ya teman-teman itu mendingan teman-teman daripada kita membuat kesimpulan yang rumit dan membingungkan mending kita membuat simpul senyum yang sangat berguna bagi kita kita lanjutkan tali purnya nah lakukan terus-menerus karena sesuatu hal yang kita lakukan terus-menerus akan sampai pada tujuannya tujuan apa itu itu terserah teman-teman kalau ini saya membuat tali pur tujuannya adalah untuk menghias tangan 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 saya begitu teman-teman dan semoga ilmu ini bermanfaat teman-teman ya walaupun kata-kata saya agak tidak bermanfaat nah sudah sampai pada ujung simpul yang kita lakukan lalu simpul yang terakhir kita bikin searat mungkin tarikannya teman-teman ya buat mengunci teman-teman set nah sesuai ukuran pergelangan tangan teman-teman ya lalu kita lepaskan dari pengait dulu oke teman-teman begini kurang lebih hasilnya ya dibolak balik kita gunting sisa ujung talinya ujung tali simpul tadi teman-teman lalu kita kasih api teman-teman kita bakar sedikit buat menguncinya dan mengelem sebagai pengunci simpul teman-teman kita kasih sedikit sentuhan saja itu menempel ya teman-teman ya nah ini agak panjang ini oke kita tempelkan sedikit 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 saja nunggu agak kering biar enggak menempel dikorek udah cukup seperti itu aja teman-teman membakarnya simpel nah kita rekatkan ujung tali yang sebut merah yang panjang ini ya kita gunakan gunting ya ini kita tempelkan ini cara yang paling gabut males ya memasang gelang di tangan ini teman-teman ya Mari kita coba aja ini metode saya nanti kalau ada metode mengikat gelang paling keren akan saya coba teman-teman ini metode paling mudah paling bisa dilakukan sendiri teman-teman nah kita tarik saja begini nah set set ya oke begitu nah begini saja teman-teman enggak usah susah-susah buat mengikat mengikatnya nah kurang lebih seperti itu teman-teman nah oke jangan lupa buat di komen like subscribe ya teman-teman ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati